Yes, balik lagi disini masih ngobrolin musik untuk tari, masih mencoba lagi memahami sebenarnya musik tari itu apa. Terus tadi kita bahas ya Mas Enuya, sebenarnya ada dua tipe lah ya, mungkin tipenya banyak gitu, tapi untuk saat ini kita bahas dua, ada live music ya, jadi yang dimainkan secara live langsung, terus ada pre-recorded, jadi yang tadi mungkin Mas Enuya dulu kirim video, terus kirim lagi sampai hari pertunjukan pun, berarti yang dipasang itu entah itu CD, entah itu apalah gitu ya, yang dipasang pada saat pertunjukan, tapi Mas Yenunya tidak ada disitu dan musiknya sudah berjalan saja sesuai dengan latihan gitu. Mungkin Mas Yenu bisa cerita sedikit prosesnya, karena pasti kan beda banget tuh ya, dari live music sama pre-recorded music. Ya pasti beda ya. Pasti beda. Sebenarnya, kalau live, itu kan tuntutan keberangkatannya harus sampah tuh, maksudnya ada tuntutan bahwa kita, yang terlibat itu melangkah bareng kan, gak bisa, gak bisa kamu datang belakangan, kemudian, karena mungkin kalau momen seperti saat ini gitu, karya-karyaku saat ini gitu, ya seperti aku bilang tadi, aku mencoba untuk stick bahwa pada absumsi bahwa musik dan tari itu tidak terpisahkan. Aku melihatnya sebagai satu unit, artinya ya geraknya harus bareng. Kalau mau hanya aku belajarnya di mana, ya aku cuma melihat apa yang berlangsung saja. Kalau mau-mauannya, mungkin, mungkin ya, kalau sekarang aku lihat karya tari dari luar, mungkin gak terlalu masalah antara live music dan recorded. Karena, karena sudah demikian cara mereka bekerja sebenarnya. Artinya, walaupun musiknya live, tapi semua itu udah dikompos. Yes, yes, yes. Udah fix, ya. Ada improvisasi di, ya, ya, ya. Ada bedanya mereka antara musik live dan recorded menurutku, kalau sekarang. Tapi, kalau maunya aku melihatnya dalam konteks yang kontemporer, mungkin kita bisa memaknai live itu jadi hal yang lain. Ya. Berbeda, jadi, kalau di kontemporer, kalau di, apa, aku diajak untuk live, pasti aku akan memaknai-nya tidak dengan cara western terutama. Ya, ya. Tapi kalau western, kontemporer tertentu yang menghasilkan live sebagai sebuah teks yang juga live. Ya, 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 ya. Ini ada bedanya loh, apa, teks yang live dan teks yang tidak live. Itu beda banget. Jadi yang teks yang dihadirkan saat itu juga. Ya, ya. Cepat di halnya, mohonnya, penari masih bisa improve. Karena dia harus menghadirkan teks saat itu juga. Ya, ya, ya. Ada ruang-ruang untuk, untuk menghadir, apa, bukan menghadirkan ya, cuma untuk bermain tanda kutip lah ya mas ya. Tapi, kalau kita ngomongin improvisasi, sebenarnya tidak ada, eh, menurutku, menurutku ya, dari pengalamanku, aku merasa bahwa improvisasi itu sebenarnya bukan ruang main-main sebenarnya. Artinya, justru malah improvisasi itu konstruksi yang udah demikian kami. Yes, 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 yes. Udah dibikin sebenarnya semua kemungkinan untuk ekspresi langsung, itu sebenarnya kita tidak sadar, kita udah, apa ya namanya, udah secara pengalaman gitu, mencoba untuk menanamkannya di dalam tubuh kita. Nah, artinya, artinya itu juga terjadi di kesenian lokal, katakanlah, beberapa kesenian lokal, yang mereka sudah sebenarnya secara, apa namanya, hukum tekniknya, konsepnya, semua udah benar-benar sudah dipasukkan ke dalam tubuh gitu. Nah, kemudian mereka berimprovisasi untuk merecall hal yang gini. Aha, iya, iya. Jadi, kalau improvisasi itu adalah yang benar-benar bebas, aku pikir polanya akan begitu-begitu aja. Artinya, dari kebanyakan improvisasi yang aku tahu, itu selalu punya refleksi pada yang namanya ekspresi primordial. Artinya ekspresi, kalau maunya, ini beda ya, amanah dulu itu kalau maunya ada improvisasi musik itu, yang bule-bule yang jarang ikut proses improvisasi itu mesti lebih kelihatan primordial, kelihatan. Iya, mereka memang, iya, iya, iya. Karena itu agak terselubung, jadi dia ada konsep musik baru, yang permainannya jelas beda lah permainan improvisasi. Tapi begitu yang terjadi kalau maunya aku lihat improvisasi. Nah, kenapa improvisasi itu penting di pertunjukan live, karena, ya, itu kayak, apa ya, itu goal-nya live sebenarnya. Wah, itu komen kenapa dia tidak bisa tergantikan, karena ada kontak improvisasi yang ada di sana, yang hadir di sana. Ya, kenapa orang lebih senang, aku senang nonton ya, daripada dengeri rekaman itu banyak orang yang seperti itu. Terutama di kalangan, kalangan kita ya, kalangan orang-orang kita yang lebih akrab kalau melihat langsung daripada melihat rekaman. Hmm, hmm, hmm. Jadi, itu salah satu keuntungannya ya, bukan keuntungan sih. Justru salah satu keuntungan kenapa koreographer itu atau kenapa musisi itu memutuskan untuk live, gitu ya. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, maksudnya ya, seperti yang tadi Mas Nyanya, mungkin kalau di Western sebenarnya nggak ada bedanya live sama nggak live, karena udah terstruktur segitunya bahwa itu fix, gitu ya. Pernah nggak Mas, ya, tapi kan mungkin budgetnya banyak ya, jadi harus di-share Mas, ke yang lain-lain. Pernah nggak Mas gini Mas kerjanya? Ini, gitu ya, ini konsep gue, silahkan dibaca, kita ketemu hari H ya, gitu. Ada nggak kayak gitu? Itu bisa terjadi, sebenarnya. Nah, maksudnya ada bukti bahwa ada yang bisa melakukannya, kan. Tapi memang butuh pengalaman yang gila, kan ya. Iya. Ya, nggak bisa sembarakan. Kalau menurutku, aku itu agak mikir kalau yang kayak gitu. Artinya memang aku nggak tahu, kecuali yang penarinya aku udah tahu. Udah tahu, apa ya, kira-kira, apa ya, kecantungannya seperti apa. Atau mungkin style koreografinya juga udah sering kerja bareng, gitu ya. Karena itu bisa fales, kalau nggak. Karena kan kalau ekspresi live, itu yang ke-recall kan pengalaman. Yang dari semua pengalaman, apalah masukin, ini, 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 ini. Ya, nggak berpikir di saat itu jelas. Artinya cuma main aja, liat tari, nah, main, kayak gitu. Nah, kan, kan, ini sebenarnya kan proses komunikasi yang lain. Bahwa live yang seperti itu, itu artinya diskusi jalan. Iya, di saat itu, ya. Iya, di saat itu, proses diskusi. Nah, kalau bahasanya nggak ketemu, memang agak sulit. Jadi kayak, oh, ini terlalu abstrak ya, nggak ada penonton yang paham. Bisa aja kayak gitu kan, ya. Kalau misalnya pre-recorded, keuntungannya ya mungkin fix. Ya, itu udah fix, gitu ya. Dan mungkin, ya ya, silahkan mas. Kalau aku ya kayak Broadway atau mana ya, mending pre-recorded aja. Karena kan aku ulang kan sama suku. Ya, main 30 kali dalam 30 hari. Justru mereka butuh yang fix, ya. Mereka butuh yang fix, gitu. Jangan macam-macam live. Kalaupun ada live, itu cuma, cuma ama, apa ya. Kan ada nih, sebenarnya beberapa teater yang canggih atau kelompok tari yang canggih. Sebenarnya mereka nggak live. Tapi mereka menghadir live sebagai, apa ya, mengasih ruang improvisasi. Supaya nggak kelihatan mati, itu. Jadi, ya cuma orang hadir. Sementara backgroundnya udah ada yang recorded nih. Ada yang live cuma dua orang. Mungkin penganggilan atau dua orang. Jadi, cuma supaya penonton itu merasa. Merasa, ya, ya, ya. Karena kalau live, itu juga sebenarnya, kalau pertunjukan itu kan memang enhance penonton ya. Itu ada kehadiran orang di sana bermain. Itu kan kayak akrab gitu loh, lebih. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Nggak seperti jauh ya. Kalau recorded kan. Ya. Memang sih, memang sih, walaupun suaranya bisa dibikin sedekat mungkin dengan surround atau memutar gitu. Jadi, sepertinya kita dekat banget. Tapi memang tetap ada jarak gitu kalau menurut aku. Tapi balik lagi kebutuhan dan mungkin kayak budgeting produksi dan lain-lain. Memang pre-recorded zaman sekarang lebih banyak digunakan ya karena memang itu. Pernahkah mas, kalau misalnya, ya silahkan mas dulu. Itu tergantung juga sutradara bagaimana memikirkan otak untuk mengatasi hal itu. Katakanlah nggak ada bentuk untuk live ini. Tapi kan banyak orang, banyak orang kemudian tidak menggantinya sebenarnya. Bahwa live itu bisa diganti. Maksudnya, format live itu tidak dibuang. Tapi bagaimana itu dikemona. Banyak orang yang oke lah. Nggak ada di... Berarti kita pakai, ano aja ya. Background apa namanya, video. Nah, di video itu gimana caranya kita bikin se-immersive mungkin. Nah, itu kan akal-akalan aja. Jadi, caranya banyak. Harus diganti, teman. Kalau itu nggak diganti. Ya udah, kayak udah kita kehilangan. Ya udah. Tadi Mas Yenu bilang kalau live kan itu kayak diskusi yang berjalan saat itu gitu kan. Dengan mungkin kalau tadi aku nangkepnya lebih ke Mas Yenu yang merespon apa yang terjadi saat itu gitu ya di panggung. Sebaliknya juga begitu nggak Mas? Penari-penari itu juga merespon apa yang Mas Yenu respon. Sebenarnya kalau dilihat dari karyamu sebenarnya begitu. Penari akan ada... Kita dirangsang kayaknya itu kayak... Ya, walaupun tanpa sadar. Walaupun tanpa sadar ya. Ya, ya, ya. Maka ada kirakan baru. Ya, ya, ya. Pokoknya sebenarnya kalau di panggung, apa ya, ya maksudnya manusia itu punya ketika dipancing, dia pasti merespon. Itu kayak otomatis aja ya. Jadi ketika ingin sesuatu yang baru, ya udah kasih aja sesuatu yang baru. Tiba-tiba. Nggak usah pakai rencana. Dikasih aja. Karena kan ada, maksudku ada grau grau yang waktu latihan nggak ada musik. Tiba-tiba pas lagi. Cunningham ya? Aku nggak tahu. Salah satu tekniknya kan dia gitu. Nggak ada musik. Nanti musiknya dikasih waktu. Pentas. Supaya apa ya? Supaya... Ya, supaya life-nya kelihatan banget kalau itu. Iya. Atau mungkin emang yang dicari respon apa namanya... Respon apa sih istilahnya yang nggak dipikirin dulu gitu loh. Jadi emang yang terjadi, spontanitas yang terjadi di saat itu gitu loh pada saat merespon bunyi itu gimana. Karena ada juga misalnya hubungan musik untuk tari yang gini misalnya. Latihan pakai musik A. Gitu ya. Dan misalnya latihan pakai musik A-nya gini. Musiknya sangat tipikal banget. Misalnya cuma suara biola yang menyayat. Cucu, 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 cucu. Kan otomatis pasti stimulannya juga kita bergeraknya lebih intens ya. Lebih ke dalam. Terus setelah udah jadi phrasing-nya, part-nya, musiknya dicabut. Nanti musik yang super light banget. Yang misalnya cuma suara piano. Tapi yang riang. Tang-ting-ting-ting. Itu tuh aku pernah juga merasak. Maksudnya ikut proses yang seperti itu gitu. Akhirnya ya itu memunculkan si kontras itu gitu kan. Gimana kita bergerak benar-benar dalam menyayat. Tapi musik yang batasnya itu lain lagi gitu. Jadi riang gitu. Gembira gitu kan. Jadi emang banyak sekali kemungkinannya ya Mas Yenu ya. Gak cuma satu. Mungkin ada tuntutan yang lain di kontemporer. Sekali lagi kontemporer gak bebas ya. Gak. Jadi kayak tuntutan yang lain adalah kita menghindari template kan. Iya. Iya. Itu treatment-treatment agar orang tidak terjebak pada sebuah rutin kan. Rutin ya. Ya narinnya gitu-gitu aja ya. Rutin itu gimana dipecah kan. Dan kemungkinan yang paling besar gampang mecahnya bukan di saat latihan. Karena latihan itu orang, ah besok masih bisa dicari nih caranya. Masih-masih masih ada kayak gitu. Tapi yang paling gampang mecah rutinitas itu dipentas. Karena kamu gak bisa melakukan dua kali. Tapi gak bisa tiba-tiba copy. Gak bisa kan. Ada yang nonton. Nah itu satu kegiatan yang paling gampang. Tapi benar sih. Aku mungkin ini agak sedikit melenceng dari obrol musik untuk tari. Tapi aku pengen share aja bahwa waktu itu aku pentas karya Hartati, karya Munitati. Itu pake box, box-box gitu ya. Box-box, in-out judulnya. Terus, itu kan sangat presisi ya mas. Jadi kita udah diukur nih sedemikian hingga gitu dari awal. Bahwa ini jatoh, boxnya harus menghadapnya ke bawah biar ini atasnya bisa dibuka. Atau jatohnya ke samping biar kayak plastiknya kelihatan. Itu kan sangat matematik, geometrika gitu ya. Bahwa itu kalau satu salah, itu kita harus muter otak biar belakangnya gak runtutan salah gitu kan. Hari pertama aku pentas bisa lihara, box itu jatuh di saat belum saatnya jatuh mas. Jadi, tiba-tiba aku jatuh. Itu yang aku pikirin istilahnya kalau mau improvisasi oke penari pasti punya kemampuan untuk improvisasi gitu. Tapi saat itu aku harus berpikir, gimana muter nih box supaya box ini ke belakangnya gak salah. Karena itu jatuhnya udah di posisi yang salah. Jadi, aku harus mikir gimana nih box harus gue puter dua kali, terus gue kekananin supaya teman-teman yang lain tuh bisa melanjutkan karya ini. Itu aku jatuh, aku lihat ke depan, aku muter otak disitu. Ini ngapain ya, ini ngapain ya, abis ini apa ya, oke. Maju ke belakang, tarik, akhirnya aku sukses dan berhasil untuk membalikan itu. Tapi itu maksudku. Tarinya kan berubah ya. Tarinya berubah, iya benar. Jadi, maksudku disitulah mungkin bisa dibilang juga seperti yang tadi Mas Yianu bilang gitu loh bahwa ya pada saat pentas itu adalah kemungkinan yang paling besar untuk seperti itu gitu loh. Karena kita gak tau entah itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Misalnya tiba-tiba koreografernya memutuskan untuk hari ini kita gak pakai musik ini ya, kita kagetin penari kita gitu ya. Pengen lihat gitu kan responnya gitu. Jadi, ya memang kalau udah saat pentas itu apapun tuh bisa terjadi dan kalau saat itu mungkin musiknya live, pasti mungkin pemusik udah merespon apa yang saat itu terjadi sama aku gitu. Ya, musiknya pasti berubah juga. Musiknya pasti berubah juga gitu. Jadi, ada hubungannya. Nah, kita udah mau masuk ke akhir dari program kabar tari ini Mas. Nah, mungkin untuk terakhir ini Mas Yianu bisa bantu kita lagi, refresh kita lagi buat teman-teman, buat aku. Jadi, kalau menurut Mas Yianu musik tari itu apa? Sudah, sudah aku jawab. Sudah? Coba di-refresh lagi Mas. Ditegaskan lagi biar kita akhirnya dapat oke. Ya, posisinya tadi kalau maunya semua jawaban itu benar. Benar. Ada banyak pilihan. Pertama pilihan Mas. Mungkin yang lebih banyak aku kerjakan kan musik sebagai teks. Artinya bahwa musik itu menghadakan teks di atas panggung atau sesuatu yang bisa dibaca orang lain. Entah itu mau di-recorded apalah yang penting dia bisa dibaca. Nah, kemudian mungkin musik ini mungkin kalau ngomongin detailnya bahwa oke musik sebagai sebuah teks. Tapi teks ini mungkin berubah ketika digabung dengan tari. Jadi punya teks yang lain. Yang teks yang lain juga akan berkembang. Artinya juga kalau aku sih tidak menutup kemungkinan untuk setelah bikin oh ini semuanya aku bikin musik tentang kesedihan. Teksnya kesedihan nih. Terus kemudian ketika gabung dengan tari ternyata gak jadi kesedihan. Mungkin jadi riang atau apa. Ya gak masalah tapi kan pakai teks dia bisa dibaca orang lain. Menurutku. Itu sih. Itu. Itu yang saya ingin aku kerjain. Walaupun aku juga tidak menentu kemungkinan kalau di bagian tertentu dari sebuah tari. Oke ini tetap harus impit. Ini harus tetap ilustrasi. Karena dibutuhkan. Dibutuhkan. Jadi kembali lagi sebenarnya fungsi musik untuk tari itu juga kebutuhannya ya mas ya. Jadi karena yang tadi mas Yenu bilang bahwa itu udah gak bisa dipisahin. Bukan cuma musik untuk tari. Musiknya disini, tarinya disini. Tapi musik dan tari udah suatu unit yang sebagai teks mengekspresikan atau membantu menjelaskan si konsep pertunjukannya. Kalau susahnya adalah ketika melihatnya terpisah. Terpisah. Itu malah susah. Itu malah sumber cekcok sebenarnya. Sumber cekcok karena apa yang ideal. Ya, 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 ya. Jadi mungkin justru, justru kalau kebanyakan, karena kan banyak juga ya peristiwa-peristiwa yang kayak, wah cekcok musik sama tari kayak udah gak, gak, gak nih gitu, udah ganti yang lain gitu ya, ganti musisi lain misalnya gitu. Jadi itu sebenarnya mungkin karena mereka melihatnya sebagai dua hal yang terpisah. Iya, iya. Kalau mau melihatnya sebagai satu kesetuan, kan jadi cek-coknya lain. Kalau cek-coknya itu bukan di wilayah musiknya kurang bagus apa enggak. Melihatnya langsung berbarengan. Jadi apakah cocok enggak musik sama tari di satu ruang digabung. Karena cek-coknya lebih ke situ. Iya, iya. Enggak lagi masalah, iya, iya, iya. Melodinya kurang cipul lah. Iya, 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 iya. Benar-benar banget, benar banget. Aku rasa itu jelas banget sih penjelasan Mas Yenu. Jadi kita enggak ngobrol teknis tapi justru lebih ke konsepnya. Konsepnya, iya, iya benar. Nah mungkin tips atau advice Mas Yenu buat teman-teman mungkin justru malah teman-teman musisi ya. Teman-teman musisi yang baru mulai, terus pengen mencoba untuk masuk menjadi ke dunia tari. Mungkin pengen jadi komposer kerja dengan dunia tari. Atau juga justru buat teman-teman tari yang bekerja banyak dengan musik. Mungkin Mas Yenu punya pesen atau advice atau tips atau apalah yang ingin disampaikan. Ya, kalau kita mau bekerja dengan tari atau film atau teater, ya memang kalau dari musisi ya wajib tuh kemudian tak tahu bagaimana pengetahuan atas tari. Paling enggak yang enggak usah sedetil itu, yang harus digeng, mungkin enggak perlu. Tapi paling enggak tahu bahwa ada pertunjukan yang menggunakan musik untuk mengekspresikan tekst tertentu. Mungkin ada teater yang pemusiknya cuma hadir, jadi mereka cuma duduk aja di tempatan. Tapi enggak main, tapi itu juga tekst. Itu juga, oh dilihat dari orang luar, oh itu keren banget ya. Iya, 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 iya. Padahal enggak ada musiknya, mereka cuma duduk aja. Entah apa biola dan sebagainya, ya tapi enggak dimainkan. Iya, iya, iya. Jadi mencoba memahami si disiplin yang akan dikolaborasikan. Siap disiplin itu punya pengetahuan sendiri di film bagaimana orang mengungkapkan pukauan dalam musik, atau mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan perasaan tertentu, itu sudah ada pengetahuannya. Maksudku, kalau kita tahu pengetahuan ini, sebenarnya kita enggak ngapur-ngapur amat kok. Artinya memang, oke lah, aku memang cuma bisa bikin karya abstrak ya. Maksudku enggak bisa bikin karya yang gampang-gampang gitu, ya maksudnya yang biasa gitu, kayaknya aku malah enggak bisa. Ya, itu ketidakmampuanku lah. Tapi aku punya pegangan ini, artinya pegangan bahwa, oke, tari itu bisa sebagai ekspresi bahasa. Artinya yang enggak jauh beda dari musik. Artinya aku juga melihat musik demikian, mungkin di tari aku juga melihatnya demikian. Jadi lebih mudah juga komunikasi, karena kalau kolaborasi kita cuma ngomongin teknis itu sulit loh. Maksudku, ya. Terbatas, terbatas banget, ya, ya, ya. Ngomongin, ini gimana nanti soundnya gini, 3D apa? Iya, ya, ya, aduh gitu, ya, ya. Masalah surun apa enggak itu kebutuhan teks? Iya, 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 iya. Kamu butuh speaker di belakang penonton nih, kenapa? Anda bertanya. Pengen aja. Iya, pengen aja. Tapi kalau secara konsep kita, kita bekerja sama, kemudian ngomongin hal-hal yang lebih konseptual, kan sebenarnya enak dalam bahwa hal. Iya, iya, iya. Jadi, apapun yang abstrak yang kita pilih itu tetap bisa dikomunikasikan ke orang lain. Iya, iya, iya. Itu yang penting, gitu. Iya. Tanpa ada itu ya sulit ya. Iya. Aku sikit, aku yakin masih, ya mas itu tuh yang berbahaya itu melihat ketika jadi satu disiplin yang berbeda. Itu menurutku bahaya, kan? Iya. Aku rasa itu nasehat yang oke banget, bukan nasehat lah ya. Apa ya kita bilangnya bukan nasehat, insight lah ya, dari insight dari Mas Yenu yang udah kerja banyak sama dunia tari. Jadi, mencoba memahami disiplin yang kita akan bekerja sama, gak perlu sampai terlalu detil banget, tapi gak juga buta, gitu. Jadi, pada saat kita berkomunikasi, kita enak gak yang, ya tapi kan gue gak ngerti, itu kan nari, gitu. Karena gimana pun juga, musik dan tari itu pada saat berkolaborasi menjadi suatu karya, ya dia udah satu kesatuan yang utuh. Well, seru banget, udah panjang lebar, kita bahas, semoga teman-teman gak bingung, semoga teman-teman gak makin, gak makin gini, susah, bye. Lupakan, gue bikin musik sendiri aja. Semoga malah memotivasi teman-teman. Mas Yenu, terima kasih banyak buat waktunya. Selamat. Buat diskusinya, buat sharing ilmunya. Aku pikir, ini semoga berguna, karena buat aku sendiri jadi kayak flashback pada saat kerja sama Mas Yenu, terus jadi flashback mencoba memahami gimana dari matanya Mas Yenu, memahami tari itu sendiri dan gimana memasukkan musiknya. Teman-teman, terima kasih banget buat waktunya. Sebelum kita udahan, mungkin, don't forget, share this video, if you like it, if you think it could be useful for other people, please share it, comment down below, what do you think about this topic, terus mungkin pengalaman kalian pada saat berkarya, dengan musik, any other thoughts that you wanna share with us, subscribe to our YouTube channel, Senitari Indonesia. Terus di kabar tari selanjutnya, kalian juga bisa dengerin di podcast. So, please follow our podcast at Spotify and Apple Podcast. So, that's it for today's program kabar tari, and I'll hope to see you real soon. Bye, thank you Mas Yenu. Bye, semua. Bye, semua. selamat menikmati